hmmm tadi hi guys welcome back to my channel akhirnya aku ngebikin video lagi dan i promise i'll try to be consistent untuk bikin video dan hari ini aku kedatangan tamu yang ngebosenin yang udah ada sebelumnya di youtube channel aku tapi gak apa-apa ya karena ya gak ada pilihan lain jadi but anyways today we're gonna do a get ready with me okay get ready with us with byla for you and yes so we're gonna answer some questions and answer wait what we're gonna answer some questions okay yeah so let's just start our makeup first alright let's just do primer okay so we just we have our own makeup and then like we already put on like like um moisturizer now we're gonna do primer aku gak tau taruh primer ku dimana primer oh oh shit i am guys jadi kita habis makan kangkung tadi paham bak terus kaki masuk angin gede banget kak cak lu gak tau kenapa ya kali ini inchested gitu ngeliatin kita nya kita paling bersen kenapa primer ini kayak gitu ya kak konsistensinya kayak jadi biar sekarang kita lagi pake primer, oh primer pake apa? primer kita pake smudge box now i was gonna say smooth box terus kita pake semua, jadi sebenernya fungsi primer itu biar makeup itu gak langsung sit on your face dan supaya pori-pori ketutup jadi makeupnya lebih smooth udah oke guys, selanjutnya aku gak pake foundation aku cuma pake concealer, aku pake milani jadi aku gak mau pake foundation nih aku pake concealer emma too beige oke, tarte ini gede banget sumpah tarte yang like med med dan aku personally just use it over here not under the crease because it's gonna make you crease wow so just like that such a beauty influencer what a mba and on my nose, sides of my nose as well cover some pimple on my, and then cover sejujurnya kita tuh gak tau kita mau kemana orang gak kemana orang gak kemana tapi ya demi kalian aja gitu kan kita tuh kayak ngerasa kayak Kylie and Candle gak sih kayak kylian? gue kylianya you candle candle and aku tuh orangnya gak suka pake sponge so i just use my fingers cause it's very like i know i like the thing with tarte tarte itu pake concealer tarte dia tuh tebel banget jadi kayak lama banget kalo pake tangan jadi nger guys anyway habis foundation kita bakal sambil jawabin but ya we'll get back soon okay okay ah no i just my own saliva um but ya it's it's actually the best i just idea cause i don't know i guess we're just both really mature kita kayak bener-bener dewasa gitu jadinya kayak udah iya it's like gak ada there's no like gak ada yang pikirin gitu ya udah yang kita pikirin have fun doang dan kita tuh di Bali sama tujuannya untuk kayak healing guys, we just did our nails today oh iya it's mine, black it's mine, very natural ya karena baiklah dipilihin siapa ya aku punya dude, shut the fuck up dude, shut the fuck up okay, next i'm gonna do i can't find my powder what powder my not the fit me one i know, i'll just use i'm just gonna use this disgusting poopy looky dooky udah is really right what cut your eyes what bra contour stick while i search for questions jadi tadi kita udah nanya di instastory kita buat ngasih a few questions to us yang kalian paling kepo and we're gonna pick like oh, banyak aja but ya screenshot like all the questions up to okay to be thine, first impression masing-masing dan akhirnya kenapa bisa jadi kembar kayak gitu eh, kembar aw, kembar eh, kembar i don't wanna be woooooo disgusting oke oke you go first first, first, first the first time i'm with her basa basa pake basa oh, pertama kali i zou hahahaha cinna laura pertama kali i'll kiss him i'm a jam so basically aku ketemu dia tuh waktu itu dia lagi shooting and i was a head cheerleader on my cheers team oh my god, ini lama banget BFF guys, kalo kalian tau sinetron aku yang BFF and then, can i use this? what is this for? foundation, or contour so basically aku jadi cheerleader aku cheerleader dulu kan and then there's FTV pengen ada scene sinetron, ada kayak scene dimana kayak ada lomba bola abis itu ada cheersnya abis itu mereka telepon kita untuk bantuin kan akhirnya aku stunt disana tuh lama banget lagi abis itu tiba-tiba ada Jen tapi i didn't pay close attention to her you know, i was just your daddy and then i was on live on instagram 2 hari kemudian and then she joined 2 days after bahasa hindo oh iya, and then dia masuk abis itu aku bilang eh dia bilang hi and then i said oh hi nice to meet you and stuff like that and so aku follow dia dia follow aku my first impression of you, of course you were really nice and pretty and like disgusting and smell you home ow, that hurts okay what's my first impression um kalo aku jujur aku gak begitu inget gak begitu inget sih jujur kayak it just happen so fast setelah kita kenal dari si sinetron itu kita kenal udah lumayan nama tapi kita juga yang langsung jadi sahabatan kita cuma temen biasa gak pernah ketemu juga terus akhirnya kayak kita langsung aja ketemu di kayak suatu bar gitu loh di Jakarta not to be named not to be named cause it's not sponsored anyways jadi kayak kita ketemu here kita ketemu di bar gitu terus abis itu kayak yaudah kayak oh my god, hi my god oh my god hi my god kayak gitu-gitu kan terus ya udah dari situ kita jadi hang up sebelum itu aja tuh gak tau kenapa kulak gak sih ke rumah aku main ke rumah aku enggak 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 gak tau kenapa kayak sebelum kita ketemu pun kita tuh udah kayak kamu curot-curot ke aku gitu loh oh iya oh iya aku inget and i helped you you know i was like i was like aku curot tentang mantan aku yang kayak brrrr banget yang gak brrrr banget terus kayak Bala tuh kayak oh my god aku masih ada screenshotnya nanti aku bakal insert deh kayaknya tapi aku blur blur tapi pokoknya Bala kayak ngomong kayak 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 nge-support aku gitu lah pokoknya kayak oh nge-support aku kayak oh my god kamu jangan gini-gini-gini gini-gini dari situ kita tuh udah kayak dia sering curhat-curhatan gitu sama aku terus aku sering curhat ke dia sering nanya kayak oknya dia terus tiba-tiba tiba-tiba udah salah kan gak ngerti deh iya kan kayak pertama kali pertama kali kita juga gak ada awkward-awkward face at all you know we just started talking i feel like karena kita kayak sama-sama crackhead gak sih kayak sama-sama pokoknya aku yang aku inget satu hal yang aku inget tuh pokoknya kita mulai kayak jadi sahabat-sahabat kayak sering hangout itu karena banyak waktu itu ke Bali terus dia chat aku dia bilang kayak oh my god aku di Bali terus aku kayak oke gue jemput gue gasken terus aku jemput yaudah aku jemput di hotel dia terus kita akhirnya ke tempat namanya Luigi gitu deh di Bali terus dia tuh kayak mulai deket deh terus di Jakarta udah mulai sahabatan terus sering ketemu dan lain-lain udah mulai nginep dan lain-lain sampai keluarga kita akhirnya deket and all and yeah here we are as friends who lives together it's so funny how like kita tuh gak plan buat tinggal bareng tuh tahun lalu gitu loh dan sebenernya gak nge-plan buat tinggal selamanya tapi karena covid iya gini-nya begini yaudahlah why not ya Bali juga lebih just in just like looking at looking back at us dulu kayak this was our dream i know i know living our best dream like tinggal di Bali kerja di Bali tinggal bareng tinggal bareng having our own house like guys just believe in your dreams also manifest that manifest that manifest that manifest that i'm choosing the others hmm okay next question here it is have you guys ever fought? hmm this is a good question kalian pernah berantem gak sebelumnya? jawabannya is no argument of course argument yeah but i get some mini arguments you know kayak biasa aja hal simple yang kayak mungkin kayak enggak jay gak kayak gitu kayak apa ya kayak kayak lagi kayak mungkin kayak ngomongin suatu topik gitu loh enggak yang kayak berantem kita enggak pernah yang namanya berantem karena cowok apalagi yang kayak karena rebutan cowok enggak pernah sama sekali kita enggak pernah enggak pernah berantem yang sampai enggak ngomong enggak pernah kayak yaudah cuma argument kadang-kadang kayak banyak kadang-kadang suka ngeselin gitu kalau ngomong yaudah kayak kesel bentar kayak yaudah tapi itu aku enggak look at that as like berantem itu jatuhnya yaudah argument karena kan aku kadang-kadang orangnya keras kepala banget kan dan by light tuh yang lebih ke emm oh langsung aku nyari eyeshadow brush aku terlalu iya aku tau gak apa-apa enggak gak apa-apa enggak apa-apa dan by light tuh yang lebih ke kayak apa ya yang lebih yang kayak kalem kayak gitu ya kayak iya jay gitu-gitu karena dia tahu kalau aku dibalas pakai kayak emosi juga yang ada kayak gak bisa kayak aku tuh orangnya harus di kalemin gitu loh tapi kita gak pernah sama sekali berantem mungkin karena gak tahu ya karena apa ya karena mungkin kita sama-sama dewasa aja kali ya kayak sama-sama know each other kayak kita gak pernah dan juga kenapa kita gak pernah berantem karena cowok karena kita tuh tipe kita tuh bener-bener yang kayak beda drastis gak pernah yang namanya sekali kita kayak suka sama cowok yang sama eh pernah ada yang sekali tapi itu pun kayak kita malah ketawa-ketawa gitu loh kayak itu iya lah oke kayak kita pernah suka sama satu cowok yang sama tapi cowok ini gak tahu cuman ya kita yang kayak berdua bukan suka as-in kayak kita pengen pacaran enggak cuman kayak oh ini cowok lucu banget yang kayak gitu tapi kayak itu cuma sesuatu doang ada cowok yang kayak gitu misalnya kita berdua sama-sama suka abis itu gak ada lagi abis itu gak ada lagi kita gak pernah lagi yang namanya suka-suka sama cowok yang sama aku kayak pake banget gue ya lah last all kayak kita gak pernah berantem kita gak pernah sampai musuhan gak pernah karena itu gak perlu ya kan tapi kenapa kalian gak pernah kita juga gak pernah yang sampai argument gede juga sih kayak aku sering banget baca di DM aku kayak kak oh my god sahabat aku kayak berantem sama aku gara-gara cowok kayak gitu-gitu kayak oh apalagi oke let's talk about this topic ya so many people kayak ngedema aku kayak kak gimana sih caranya dapet sahabat yang kayak malah gak milih eh enggak malah milih kamu daripada cowoknya gitu no it's not that you know she's like balance dia gak bucin terus gitu-gitu like William is like my best friend too so it's like aku sama jadi aku sama pacar aku William itu William itu William itu juga sahabatan sama Baila gitu loh kayak apa ya dari sisi aku dan sisi William itu sama-sama ngebagi waktu gitu loh jadi kayak aku gak pernah yang kayak sampe ninggalin Baila buat cowok kayak gak pernah maksudnya ninggalin azin kayak aku gak temenan lagi sama dia lebih meninggal sama cowok gitu aku gak pernah tapi ya ya yang namanya punya pacar ya pasti kayak aku pengen sama pacar aku kayak gitu tuh ya harus sahabat aku gak pernah marah harus sahabatnya juga harus dewasa kayak harus juga ngertiin oh ya she has her own life gak bisa yang kayak selalu bareng tapi juga misalnya akunya tuh gak boleh juga egois gitu loh harus juga mikirin temen aku oh pasti dia kangen lah sama aku kayak gitu-gitu walaupun gak mau admit tapi kan pasti gak kayak kangen kayak gitu-gitu menurut aku sih kenapa sering terjadi berantem tuh karena mungkin dari sisi kalian berduanya tuh aku belum dewasa gitu loh mungkin makanya sering berantem dulu jujur aku sama sahabat-sahabat aku yang sebelum tuh oh my god sering banget yang namanya berantem karena cowok tapi gak lagi-lagi deh iya sama itu kayak aku pernah banget berantem karena cowok terus sampe yang kayak aduh berantem hebat banget deh yang menurut aku tuh bener-bener gak gak worth it gitu loh berantemnya bener-bener kayak childish like now looking back back at the old me like yang sering berantem sama sahabat kayak gak banget gitu loh untungnya tuh Will juga pengertian banget orangnya kayak dia juga perhatian sama Baila atau mungkin ya emang kalian harus cari cowok yang mau terima sahabat kalian juga gak bisa cowok yang bakal musuh kayak aku juga cari cowok tuh harus kalau aku misalnya punya cowok baru ya pasti aku selalu nanya sih opinion Baila mau dia ngebolehin aku atau gak bolehin aku sama si cowok ini aku tetep bakal nanya kayak like what do you think terus kayak Bailanya approve ya digaskan lah malah lebih bagus kan kalau sahabat kalian approve gitu kayak buat kalian para cowok-cowok kalian mau ngambil hati gue karena ngambil hati sahabat gue juga dong oh my god please deh kayak Baila juga kalau mau sama cowok pasti ngomong dulu ke gue kayak Je, kenapa ya kalau gue bilang kayak eh eh jangan jokin kayak you need an outsider perspective juga gak sih iya 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 bener tapi semuanya obviously kayak your choices your choices in your hand but like gak ada salahnya untuk nanya opinion gitu loh ini gue mau euforia ini makeup kayak gini tuh kan gak jelas kan gue bilang mau makeup makeup tipis betulah kan glittery-glittery ya gak bakal lah guys glittery panjang ya jadi celah by the way gue sekarang mau pake eyeliner akhirnya jadi pake eyeliner dari paletnya Baila it's this one guys it's Anastasia Beverly Hills The Rovina collection the first one what do you hate most from each other controversial like i'm not ready to hear man i don't know i mean we all know like our young you know like our ego ya no that's yours no but like kita udah tau kayak apa yang kamu gak suka deh apa yang kamu tau aku gak suka kamu lakuin dan apa yang aku gak suka eh kamu gak suka aku lakuin you know like we know jadi kita gak lakuin that's how you avoid friendship like banter like arguments like if you know she doesn't like know your friend kenali dia dalami dia terus sapi dia iya kan kayak lo harus tau temenmu lah kalo misalkan lo gak pengen berat lo harus ngerti oh temen gue tuh gak suka kalo misalkan gue apa misalnya kayak ngomongin orang lain kayak oh ya that's a big part in our relationship too like kita gak pernah ngomongin orang maksudnya bukan gak pernah not as in kayak yang kayak out of nowhere gitu ngegosip kecuali yang emang ada masalah dengan kita atau kayak oke listen ya yang ngomongin orang di belakang is not the same as talking fact about that person to someone else you just kalian cuman ngomongin apa yang terjadi not like gossiping like oh my god i turn like iya kalo kalian ngomongin yang kayak kenyataan kayak apa yang sedang terjadi apa hal yang terjadi di saat itu itu menurut aku bukan gossip sih lebih kayak yaudah spreading facts aja gitu tapi kita gak pernah yang kayak ngegosipin orang kayak oh my god tau gak sih gue denger dari si ini si ini tuh gini-gini-gini kayak kita gak pernah yang kayak gitu karena ya mikirnya kayak anjir kalo salah satu dari kita bisa ngomong kayak gitu berarti salah satu dari kita juga bisa ngomongin di belakang kayak kita berarti kalo misalkan gue kayak ngomong kayak oh my god tau gak sih gue denger dari si ini kayak si ini berarti aku tau kayak dia bisa ngomongin aku juga di belakangnya jadi tapi gak pernah dan emang menurut kita kalo gak necessary banget untuk diomongin ya juga kita gak akan omongin kecuali kayak hal yang kayak oh gue ada berantem sama orang kayak oh my god ya kayak gitu-gitu ya kayak gitu-gitu baru kayak gue omongin tapi ya kayak gosip kalo apalagi gosipnya denger dari orang lain gak sih kita gak kita gak suka nyampur sama masalah orang eh jujur pertanyaannya apa sih? gak ada pertanyaan tadi? lupa apa pelaniannya apa pelaniannya sama jauh banget jauh banget iya oh tadi tuh what do you hate most about oh ya lesbiannya kalian dua eh tau sih aku tau tapi sumpah sih guys kita tuh sering banget dipikir lesbian sama orang-orang nah which it's kinda okay aku pengen coba bikin kek ayo aku tuh gak bikin kek do you have a boyfriend? ah ah wow i don't have a boyfriend sumpah ini jen has a boyfriend yes i have a boyfriend yes by law not yet doesn't mean oh my god let me see look like that guys liat jek banget jek banget bukan gitu jek kamu ininya dulu atasnya dulu bikin aja abis itu baunya kamu masukin lagi maksudnya kamu nyambungin abis itu kamu panjangin that's good jek banget i'm gonna use my Dior palette oh by the way Dior palette kita sama lain i'm gonna use this i'm gonna use this time and i'm gonna use this i'm gonna use i'm gonna use these kan and i'm gonna use Ayo jawab dulu pertanyaan lagi, kan gue belum keluar make up Boleh gak tolong ambil? That's mine! Harus hati-hati makanya Kaget anjir Kok bisa begitu? Pinjem dulu dikit Tolong masker gue gak? Udah nyadar ya, kita cepet banget make upnya Udah lama, tapi kita gak nyadar Cepet-cepet Oh udah pake highlighter Sumpah Jelek banget Nangis gak sih Ini apa sih? Ya Allah Guys maaf ya kalo misalnya kayak Videonya kayak Gak boring banget Gak Ya kita bukan profesional Gak ngamok Cepet aku Gak ngelak ya? Pet peeve I hate people chewing with their mouth open What's my pet peeve? I feel like I have a lot I just hate people without melons Oke ya, that's one Udah It's like memories Like things that they teach Oh okay Like I hate people when They keep talking like bad words Tapi gak liat tempat Ya You know? Cantik Like Dewiki as well Like sahabat kita Dewiki tuh sering banget ngomong kasar Kayak Ngerti sih bercanda Tapi kadang-kadang tuh gak tau tempat Kayak orang lagi rame Kayak gitu tuh ngomong kasar Sometimes like when we go out with him We say behave Like a child Kayak emosi Kadang-kadang kayak gitu Tiba-tiba kayak Ngomong jorok kayak gitu Kayak Sampai aku udah sering banget Sampai memarah terus Ya udah dia berhenti Itu sih aku paling benci banget Sama yang lain gitu Dan aku benci banget sama orang Kayak Gak mau kerja Yang udah mikirnya Gak bisa lah gue Gue Gak 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 bisa Gue bukan siapa-siapa Gak mungkin laku Gitu Get out of my life Like get out Kayak gue benci sama orang Yang gak ada usaha Didalamhidupnya I hate it I fucking hate it The most important thing Biar sahabatnya langsung I think that's like The closing of our team What? I feel like Jika kamu mengerti satu sama lain, kamu tidak akan mempunyai hubungan yang berhubungan Kamu harus mempercayai antara satu sama lain Oh, itu yang penting yang penting Itu yang penting Jika kamu tidak mempercayai satu sama lain, itu tidak akan terjadi Mereka berbicara tentang kamu di belakangmu juga, seperti itu, tinggalkan mereka Ya, ya, ketika kamu sudah menemukan teman kamu yang sudah menemukan kamu di belakang kamu, Mereka akan melakukan itu lagi, jangan lakukan itu Seperti yang tadi kita bilang, kalau dia bisa ngomongin orang lain, dia bisa juga ngomongin lo Apalagi juga, apa ya, kayak Best friend itu bukan orang yang sementara gitu loh Itu kayak orang yang bakal selamanya ada di hidup lo sampai lo di saat lo nikah Kayak, that person will be there gitu loh Untuk lo sampai maut memisahkan gitu lah ya, bahasa aja Jadi kayak, you have to choose the right best friend as well Karena your best friend is also like, ber, apa ya Gue namanya kayak Kayak, your best friend is like, like, like Depends on your future Like, how do you say it? Ya, it's also on your life, they're also like a Bingung kan cara balasnya, Kak? Kayak sahabatmu tuh juga yang bakal ada di masa depan kamu Yang kayak bakal jadi masa depan kamu, apa ya Kayak jalanin masa depan bareng kamu gitu loh Jadi kamu harus cari sahabat yang Apa ya, yang just true to their self Yang apa adanya aja Yang gak neko-neko, tapi juga Harus build trust? That's the most important part That's the most important part Like, once like, I never break balance trust like Or, she also never break her trust to me Like, apa ya Just always be there for each other and Just be true to each other Oh, my God Oh, my God Kayak ya, pokoknya Pokoknya intinya kayak Harus Harus ada rasa percaya yang besar sih Dalam friendship gitu Harus dua-duanya juga harus dewasa Nyari sahabat harus yang dewasa juga Karena kalo kalian nyari sahabat Terus dianya masih bocah, masih main-main Yang ada malah ngerusak hidup kalian buat apa? Ya No, like Disadvantage Like, your best friend Like, be successful with your best friend Like, you know Reach your goals with your best friend Reach your dreams with your best friend Find a best friend that Like, falls into the pool at like 6am Yeah, she's just dumb Like, she just- Shut the fuck up! Anyways Anyways That's all for our YouTube video Anyways My makeup is pinky pinky My makeup is... Dewy-dewy It's not even dewy It's not It's not It's not Anyways, guys Thank you so much for watching I hope you guys enjoy our video Yang nabosin dini-ning Atagnamarudi enjoy But enjoy it anyways Cause it's so rare Like this is our first like Actual like YouTube video! You know so Don't forget to follow us on Instagram Be nice please Instagram will be here And I'll see you guys in my next video Bye! I'll see you guys too Subscribe 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 to Balas channel Yeah Cause Nihi Vlog coming soon Y'all probably wanna see Jen In 6am in the morning Eh, just sound like ke kereta apa tadi Juku-juku-juku-juku song Bye! Bye! We're gonna talk about makeup!